Mobil bekas terbaik, favorit anak muda, mobil-mobil berjenre hahbak, masih menjadi incaran para anak muda untuk dijadikan tunggangan kesayangan mereka, bagi kalangan muda. Mobil merupakan salah satu sarana untuk aktualisasi diri di samping sebagai kendaraan harian, demi menggapai kaki, model mobil tentunya menjadi bagian penting bagi pembeli kelas ini. Berikut adalah mobil bekas terbaik pilihan anak muda antara lain, 1. Toyota Yaris Hahbak andalan Toyota ini sudah memiliki dua generasi sejak masuk ke Indonesia sekitar 13 tahun lalu, dan dari belakang memiliki keunggulan masing-masing yang diminati konsumen muda. Yaris memiliki dua generasi mesin. Generasi pertama menggunakan mesin bertipe 1NZ tanda hubung FE berkapasitas 1.5 liter. Dengan tenaga-tenaga 107 HP pada 6.000 rpm dan torsi 142 Nm di repel 4200, mesin ini cukup bandel, dan bisa diandalkan dalam berbagai kondisi pengendaraan, dengan rentang tenaga yang relatif sama. Mesin Yaris generasi berikutnya menggunakan tipe 2NR tanda hubung FE, memiliki tenaga sebesar 107 tenaga kuda pada 6.000 rpm dan torsi 140 di 4200 rpm, sumber tenaga ini sudah dilengkapi dengan dual VVT-I. Toyota menyakini adalah teknologi ini yang memiliki toleransi terbaik antara performa, gas buang, dan konsumsi BBM terbaik. Toyota Yaris keluaran tahun 2006-2016 beragam tipe dengan kisaran harga Rp 85 juta sampai Rp 250 juta. 2. Honda Jazz pertama kali dimuncurkan pada tahun 2004. Honda Jazz langsung menjadi primadona di kelas Hatchback, bentuknya yang modern dan dinamis menjadi daya tarik tersendiri di mata konsumen dan langsung merajai penjualan Hatchback. Pada spesifikasi Honda menawarkan dua pilihan mesin dengan kapasitas sama 1.5 liter masing-masing adalah IDSI dan V tanda hubung TTEC, memiliki keunggulan lingkungan dalam hal efisiensi dan performa. Namun sayangnya mesin IDSI kurang pas dan memiliki beberapa potensi sehingga PT Honda Prospect Motor KPM berhenti ilikinya, belum lama ini transmisinya kurang tangguh dan banyak masalah. Meski Honda sudah melakukan pemutakhiran teknologi, namun jika Anda mau membeli Jazz pada tahun-tahun awal hal ini patut menjadi perhatian. Cek benar-benar kondisinya sebelum memutuskan untuk membelinya. Honda Jazz produksi rentang tahun-tahun 2005 sampai tahun 2016 dalam variasi tipe dengan harga Rp. 82 juta sampai Rp. 243 juta. 3. Azda 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 Khususnya model 2014 sampai kini, memiliki fitur paling maju dibanding kompetitor di kelasnya, yang sedang, karena SKYA CTIV yang membuat Azda Azda menjadi unggul dalam performa. Menyenangkan untuk dikendarai dan tentunya memiliki efisiensi konsumsi BBM terbaik. Berbicara soal performa, salah satu keunggulan Azda Azda adalah memiliki transmisi pintar guna. Anda bisa menggunakan mode sport jika ingin bermanuver dengan mantap. Pada kondisi ini perpindahan gigi bisa terjadi di Rp. 4.000 ke atas atau lebih tinggi dibanding mode normal di 2,000 sampai 2,500 revolusi per menit saja. Punjuk kerja suspensi Azda Azda juga tergolong mampu menyimbangi performanya. Ini tentunya membuat diri sendiri siapa yang sedang mengendarainya saat melakukan manuver. Namun sayang, saat melewati jalan sedikit, kasar bantingan suspensi jadi terasa keras dan cukup menghentak kabin. Azda Azda keluaran tahun 2009 sampai 2016 dalam berbagai jenis penawaran dengan rentang harga Rp. 113.000.000, Rp. 245.000.000, Rp. Honda Brio kendaraan yang paling populer di kelas kota mobil ini memang menjadi favorit anak muda khusus kaum hawa. Bentuknya kompak dan desainnya yang i-cutting tentunya menjadi keunggulan bagi Honda Brio. Honda Brio produksi tahun 2012 sampai tahun 2016 dalam variasi varian dengan harga Rp. 105.000.000, Rp. 140.000.000. Jika Anda berminat dengan Honda Brio yang lebih murah bisa memilih Honda Brio Satya, bermain di kelas LCGC. Mobil ini hanya ditawarkan versi transmisi manual. 5. Toyota Aqya generasi pertama Toyota Aqya dibekali mesin 1KR tanda hubung VE berkapasitas 1.0L. Dan kini Toyota melansir versi mesin yang lebih besar berkapasitas 1.2L berkode 3NR tanda hubung FE. Toyota Aqya keluaran tahun 2013 sampai tahun 2016 dalam beragam tipe dibanderol dalam rentang Rp. 85 juta, Rp. 112,5 juta. Sekian informasi mobil bekas terbaik favorit anak muda. Semoga bermanfaat.